Terima kasih. 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 fluida yang mengenai mesin-mesin atau badan pesawat, badan mobil, dan seterusnya. Atau juga bisa mempelajari fluida atau transfer heat yang ada di alat-alat elektronik. Secara ringkasnya, CFD itu ilmu, sains, yang dengan bantuan digital komputer mampu mengenerate quantitative prediction secara kuantitatif. Itu dari fenomen-fenomen fluida, apakah itu gas, apakah itu cairan, yang sempatnya bisa bergerak, yang berdasarkan hukum kekekalan. Ini juga bisa nanti dihubungannya dengan Navier Stokes, Reynolds Numbers, dan seterusnya. Jadi kita akan di CFD-nya saja, itu dalam banget. Jadi kalau teman-teman nyemplung ke CFD itu sudah masuk ke samudata sendiri. Ya, udah fisika, kuantum, dan seterusnya. Mekanika, hidrodomika, aerodomika, dan seterusnya. Nah, ini keyword-nya kita bisa baca ada forces, velocity field, terhadap sumbu X, Y, atau kalau yang 3D, terhadap sumbu Z. Dan juga ada temperature distribution, heat transfer. Nah, ini yang biasanya di komputer chip. Nah, ini untuk CFD-nya saja. Nah, berikutnya. Ini isu-isu yang ada, atau background issues, yang terjadi di dunia industri terkait dengan kebutuhan CFD. itu secara umum, ya, saya ambil ada 5 poin di sini. Biasanya ada kelemahan dalam air condition-nya yang ada di indoor, seperti ini, dalam gambar, ya. Nah, ini biasanya merespon setelah, ya. Kan, kalau kita butuh real-time, ya. Real-time, tapi somehow, karena process-nya butuh, apa namanya, computational-nya itu expensive, ya, besar, maka seringkali delayed. Nah, itu juga butuh verifikasi terkait dengan actual customer use environment-nya. Nah, terus juga kita pelajari bagaimana environmental chamber sampai kita butuh prediksinya secara real-time. Prediksi apa? Prediksi dari move-nya si CFD. Sampai nanti di ujung-ujungnya adalah bagaimana operating condition-nya, misalkan air volume, temperature. Ini konteksnya, apa namanya, define problem-nya itu di indoor, nih. Kalau 5 poin ini. Ini belum lagi nanti yang di outdoor atau yang di pesawat, dan seterusnya, ini ada lebih banyak lagi. Berikutnya, Nah, secara praktikal, ya, dari berbagai jurnal-jurnal, dari berbagai riset, AI itu bisa mempercepat akselerasi dari simulasi CFD. Jadi, kalau tanpa AI, ya, modeling, terus juga ada simulasi CFD sampai ada result-nya, itu butuh lama, ya, karena komputasinya besar. Ketika dikombin, dikompot dengan AI, maka ini ada percepatan di sini. Nah, jadi intinya, jadi lebih cepat simulasi, dan juga reduce cost trial dan error experiment. Secara workflow sederhananya, itu nggak jauh dari tiga step ini. Step pertama, permodelingan si CFD-nya sendiri, pure CFD. Ini contoh open form ini, open source-nya. Jadi, ada open form, ada ansys, ada fva tool matlab, banyak banget, ya, buat memodelkan CFD. Jadi, misalkan open form atau nanti fva tool matlab, kita masukin parameter-nya, terus nanti akan dia generate, misalkan ada berapa ratus gambar, ya, terkait dengan boundary, jadi parameter yang dibutuhkan untuk CFD. Biasanya itu nggak jauh dari boundary, ada wall, ada solve, ya, dan seterusnya. Terus, baru dikombin dengan AI, neural network training. Nah, dan terakhir, kita baru dapat nih, prediction-nya, ya, dan seterusnya. Nah, ini permeability ini contoh yang saya ambil untuk case fluida yang melewati benda yang ada pori-porinya. Nah, makanya ini permeability. Permeability kan daya serap, ya, daya serap benda. Ini contoh yang saya ambil aja. Terus, nah, ini data sejenerasinya tadi yang saya bilang, yang pakai efektor matlab. Ini kita setting UX, UI, pressure-nya, terus turbulence modelnya sama apakah laminar atau kalau turbulence, ya, kalau laminar yang sifatnya lebih smooth, turbulence yang lebih dynamic seperti yang di pesawat atau di mengenai angin kemebatan mobil, gitu, ya. Nah, ini dapat nih, contoh, saya kajar, ini velocity field untuk DX, velocity field untuk di sumbu Y dan ini yang untuk pressure. ini misalkan yang saya, ini adalah obstacle-nya. Obstacle itu ambatan, yang terkena fullida. Terus, ini contoh pemakaian pakai deep learning-nya, ini itu transunet, transformer yang dikombain dengan unit. Nah, ini untuk 2D aja, ya. Ini hasil eksperimen di lab, itu loss-nya sekian, evolution loss, dan seterusnya. Nah, ini hasil tradition-nya. Terus, untuk 3D, ya, pakai masih transunet, ini akurasi, ya, dan matrix-nya sekian. Nah, berikutnya, ini contoh, ya, langsung penggunaan di industri. Ini misalkan ada di restoran, ya, sistem HVAC. HVAC itu yang terkait dengan air conditioner, ya. Air conditioner, di sini, di sini, kalau tanpa ada AI, 3D simulation-nya, itu butuh, misalkan, at least 40 minutes, ya. Nah, dengan desktop machine dan seterusnya. Nah, ketika, ini saya, punten, bukan iklan merek Odyssey, ini saya contoh aja, pakai Odyssey, nggak bermasuk iklan. Ini kalau pakai di AI kan bisa setengah menit. Ini contoh. Ini yang dipakai pada HVAC system di restoran. Di sini flow-nya bergerak, ya, terus dipredik, ya, atau dianalisis di situ. Terus ini pada solar, ya. Ini namanya Arsinoda Solar Farm di Spanyol. Bahkan di sini dia AI-nya di-embed dengan augmented reality. Nah, jadi pas di center, nih, pakai iPad-nya ke solarnya, ya, langsung dapat gambaran fluida yang melewati si solar panel. Maka nanti teman-teman yang researcher itu pada bisa memprediksi, nih, dengan berbagai cuaca, ya, bagaimana nanti output terhadap si solar panel-nya seberapa besar. Nah, ini contoh real pemakaiannya dengan CFD. Maka teman-teman yang di-kukumin kemarin, ya, Mas Peranda dan teman-teman itu juga, apa namanya, riset juga pakai CFD. Terus, nah, ini contoh. Di indoor, nih. Nah, jadi kita kelihatan, ya, flow, si fluid yang mengalir di ruangan indoor bagaimana. Ini ceritanya di Tokyo, nih. Yes, yang dipakai. Jadi dia pakai augmented reality. Oke. Oke. Jadi, kayak di dunia nyata dan dunia kartuniernya. Oke. Terus, advantage-nya dari diskusi ini, jadi dengan adanya di-combine dengan AI atau machine learning, kita bisa meng-augment, ya, atau meng-generate akurasi dari prediksi, juga bisa mempercepat waktu dari prediksi si fluidanya, terus juga kita bisa menganalize atau manage ketidakpastian move-nya si CFD, sampai kita reconcile, kita cocokin simulasi antara datanya dengan nanti predisinya. Seperti apa. Ini dari berbagai sumber untuk diskusi malam ini. Oke. Terima kasih atas yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali Pak Aji atas paparannya. Menarik sekali itu tadi gambar-gambarnya bagi Bapak-Ibu sekalian. Jika ada pertanyaan, mungkin dapat ditanyakan di akhir sesi atau bisa juga ditulis dari sekarang di kolom chat. Dan nanti kita akan diskusikan setelah paparannya dari Ibu Ranisa. Untuk sekarang, kita langsung saja lanjut ke paparan kedua oleh Ibu Ranisa Puspita Jayanti. Beliau adalah PhD candidate dari Inje University. Beliau di APIK berperan sebagai ketua klaster kesehatan dan juga bagian dari staff di Rektorat Riset dan Inovasi. Hari ini beliau akan mempresentasikan tentang Population Pharmacokinetic Model Development of Anti-TB Drug. to guide personalized medicine in TB treatment. Waktu dan tempat dipersilahkan, Bu. Ini saya langsung share screen saja ya? Iya, iya, langsung share screen saja. Ini sudah kelihatan dulu ya? Iya, iya, sudah. Ya, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya takut agak kelapaan sih ini. Cuma saya akan coba percepat ya, soalnya nggak lihat tadi presentasi sebelumnya cepat banget. Jadi saat ini, hari ini saya ingin memperkenalkan tentang topik penelitian saya dan juga memperkenalkan diri saya. Jadi sebenarnya topik penelitian saya itu lebih ke arah modeling. Jadi modelingnya ini tuh tujuannya itu untuk meng-guide personalized medicine. Karena saat ini kita lagi mulai merambah personalized medicine era. Jadi untuk mempersingkat perkenalannya, saya, nama saya Rami Saksita. Saya lahir tahun 1994. Sekarang usahnya udah jalan-jalan tahun. Jadi di tahun 2016 itu saya lulus dari sajana kedokteran dari DRC Universiti. Terus saya OAS di Cereang. Lanjut ke, ngambil medical doctor islam. Terus lulus. Terus lanjut ke internship di Sibabat. Sama sempat internship juga di Praha, di Republik Ceko. Terus di November itu juga saya mendapatkan full medical license untuk praktek dokter. Terus selanjutnya, saya di bulan Februari itu, Februari tahun 2022, saya ngambil combined master PhD di Departemen of Clinical Pharmacology, India University, College of Medicine. Hospitalnya itu di Busanbeck Hospital. Dan sekarang ini saya PhD candidate in medicine. sama saya juga researcher dan saat ini leader dari clinical translation team di center saya. Dan juga saya seorang kelas terkehatan sama staff di Direktorat Riset and Inovasi di APET. Jadi sebenarnya kita kenalan dulu ya sama transition medicine atau personalized medicine ini itu sebenarnya apa. Jadi sudah dari tahun 2015, dari Obama juga sudah menginisiasi kalau misalkan kita tuh harus melakukan precision medicine dan itu adalah si clinical pharmacology. Jadi sebenarnya si precision medicine itu kan memberikan obat sesuai dengan karakteristik dari pasien yang kita temui. Kita melihat pasien itu gak secara general, tapi kita melihat pasien itu tuh punya individual karakteristik pasien masing yang akan menentukan dosis atau pengobatan yang sesuai dengan mereka. Nah, itu di Amerika. Saat ini itu dibilangnya adalah, saat itu dibilangnya adalah state of art, tapi sampai saat ini itu belum widespread. Jadi saat ini tuh untuk personalized medicine itu sendiri, apalagi terutama di Indonesia, itu tuh belum terlalu dikenal dan belum terlalu diimplementasikan. Nah, ketika terdiri di pergantian ke Menkes, pergantian Menkes, Budi Gunadisadikin itu melaunching yang namanya BGSI. Ini baru-baru ini dilawancasi sama beliau, yang mana ini tuh tujuannya untuk membangun ekosistem bioteknologi kesehatan. Jadi beliau ini memfokuskan ke dalam tujuh hybrid and rare disease, salah satunya adalah tuberculosis. Bisa dilihat di sini ya. Jadi saat ini, ke Menkes itu lagi mendorong banget penerapan personalized medicine, inovasi alat diagnostik molekular, inovasi terapi, hingga machine learning, dan pemanfaatan AI untuk mendukung keputusan klinis. Jadi saat ini kan dokter-dokter itu keputusan klinis itu diambil dari radiologi, dari tes clinical laboratory, dan sistem itu semuanya kan sebenarnya hanya mendukung konvensional terapi. tapi saat ini kan dunia itu sudah stiff para personalized medicine. Kita juga harus tidak boleh melihat pasien itu sebagai satu general population yang kita bisa kasih obat sesuai dengan apa ya, kayak satu dose, one dose fit for all. Tapi kita harus lebih mengklasifikasikan pasien-pasien ini sesuai dengan karakteristik yang sama antara satu pasien lain ini dengan pasien yang lain. Jadi sebenarnya yang kita lihat di sini, itu tuh ada, ini yang treatment yang sekarang saya takut. Jadi ini approach dari treatment yang sekarang, tapi hampir semua itu diterapinya seperti ini. Jadi ada pasien, lalu kita kasih obat, lalu di antara pasien itu ada yang berefek, ada yang nggak ada efeknya, ada yang ada adverse effect, atau misalkan muncul kayak gagal ginjal, atau gangguan hepar, atau tiba-tiba ada masalah di jantung, seperti itu. Nah, ini kan sebenarnya yang nggak kita pengen. Precision medicine atau personalized treatment itu melihat pasien ini, lalu kita ambil misalkan genetik, kita melihat juga bagaimana penyelitasi story dari pasien, bagaimana konsentrasi obat pasien, dan bagaimana bakteri dari si pasien. Karena pertama tibi ada karakter-karakter bakteri yang kita bilang tuh kayak apa ya, genome atau genetik dari si bakteri itu yang mungkin berbeda antara di India, di Indonesia, seperti itu. Jadi kita mempertimbangkan seluruh elemen itu untuk memberikan obat kepada pasien. Jadi kita nanti akan membuat ratifikasi atau klasifikasi dari setiap pasien ini, dan nanti kita akan memberikan go sesuai individual. Sehingga yang kita inginkan adalah pada akhirnya terbentuk suatu environment atau suatu terapi yang safe and effective buat si pasien itu sendiri. Jadi ini sebenarnya hanya sekilas aja ya, tibi itu sampai sekarang tuh masih jadi fokusnya WHO, masih jadi global burden disease, dan Indonesia masih menjadi second highest burden country di dunia terkait penyakit ini. Nah sebenarnya WHO itu punya NTB strategi di tahun 2035, tapi karena ada yang COVID-19, ini diprediksi akan mundur. salah satu yang diinginkan oleh WHO itu adalah untuk intensified research and innovation, di mana personalized medicine itu tergabung di dalam pilar nomor tiga ini. Jadi untuk personalized medicine itu, kita akan mempertimbangkan host response, bacterial factor, sama anti-TB drug. Yang jadi fokus saya saat ini adalah lebih ke arah anti-TB drug-nya ini sendiri. Jadi ini reality yang dihadapi oleh para teman-teman klinisi ketika menerapi pasien TB. Banyak pasien TB yang datang dengan critically ill condition atau mungkin kondisi lain yang terbilang langka. Misalkan ada secara genetik yang berbeda dengan orang lain, dan ini juga yang jarang diperhitungkan oleh ketika kita memberikan obat kepada pasien. Pasien TB itu juga bisa malnutrisi, bisa obes, bisa juga di geriatrik, bisa di anak-anak, bisa pasiennya itu hamil, dan pasti pasiennya juga meminum co-medication yang lain. Dan juga hadir dengan comorbiditis yang lain, dan juga different ethnicity. Jadi different ethnicity ini maksudnya selama ini kan obat yang kita pakai itu merujuk ke guideline WHO. Sedangkan semua WHO itu kan berdasarkan clinical trial yang dilakukan di pasien-pasien Afrika atau pasien-pasien di Kaukasia. Sedangkan saat ini itu sudah terbukti bahwa farmakokinetik atau profil individual dari antara etnik itu berbeda. Dan profil individual etnisitis yang berbeda ini akan mempengaruh terhadap efek farmakokinetik dan farmakodinamik yang dihasilkan dari pemberian obat itu sendiri. Dan ini yang saat ini sedang jadi hotspot untuk penelitian terhadap obat-obatan. Untuk solusinya, saat ini itu lagi digadang-gadang namanya model informed precision dosing. untuk saat ini yang diterapkan itu banyaknya ke arah population PK modeling. Tapi untuk ke depannya memang ada yang namanya physiologically based PK atau PBPK. Jadi ini itu dia benar-benar melihat mekanistic understanding dari drug properties itu sampai efeknya di dalam tubuh manusia tapi secara virtual. Kalau population PK modeling itu dia hanya, kita mengambil data dari pasien yang sudah ada, lalu kita implementasikan ke arah modeling dengan membentuk apa ya, kayak kita simplify gitu, simplify bahwa metabolisme obat di dalam tubuh itu diklasterisasi atau dikelompokkan terhadap beberapa kompartemen. Seperti itu. Jadi, tapi si population PK modeling dan dua-duanya dan PBPK ini apa yang kita kenal dengan model informed precision dosing itu tujuannya adalah untuk memprovide initial optimal dose suggestion sama untuk therapeutic drug monitoring based dose adjustment. Jadi, harapannya adalah ketika kita tahu nih apa yang menyebabkan perbedaan antara satu orang dengan orang lain terhadap efek obat, itu tuh kita bisa memberikan dosis inisial yang benar terhadap pasien tersebut. Atau kita bisa ketika pasien itu datang sudah meminum obat, kita bisa ambil darahnya, kita ukur konsentrasi obat di dalam plasmanya, lalu kita akan merekomendasikan dosis sesuai dengan profil farmakokinetik dari pasien tersebut sehingga akan terkita safe dan effective treatment. Jadi, sebenarnya apa itu population PK? Population PK itu sebenarnya yang udah saya bilang tadi, dia itu disebut dengan top-down. Jadi, modeling di farmakokinetik terkait top-down. nanti kita akan merekomendasikan untuk initial dose atau untuk dose adjustment itu menggunakan Bayesian algoritm. Nah, gimana kita bisa menge-establish modeling ini? Pertama, kita ambil dulu pasiennya, kita ambil sampelnya, lalu clinical information, lalu dianalisis, lalu semua informasi itu dikumpulkan menjadi drug concentration and covariate, lalu ini semua dari konsentrasi obat dan clinical karakteristik dari pasien, genetik, dan lain sebagainya itu akan dikumpulkan di review cleaning membentuk dataset for modeling. Nanti dari semua profiling konsentrasi dari pasien itu akan menggunakan suatu software itu dinamakan mixed effect model. Jadi, kita melihat antara satu pasien dan pasien lain apa sih yang menyebabkan inter-individual variability. dan si karakteristik yang berbeda dari pasien itu, signifikan karakteristik yang dari setiap pasien itu nanti akan diambil untuk clinical application, untuk dose prescription dan juga untuk therapeutic drug monitoring, dose adjustment. Dan juga nanti dari model itu mereka akan memperlihatkan clearance, volume distribution sama absorpti obat dari populasi, terutama yang saat ini saya kembangkan di Indonesia seperti itu. Jadi, ini nanti alurnya untuk initial dose dari pasien awal datang, kita sudah bisa ngasih obat optimal dose yang sesuai untuk si pasien itu berdasarkan covariate yang kita lihat memang paling berpengaruh terhadap si obat tersebut seperti itu. Lalu, atau pasiennya itu bisa sudah minum obat dulu, lalu datang, terus kita adjust dosisnya. untuk kenapa sih harus pakai population PK, karena population PK itu bisa meng-address inter-individual variability dan kita bisa tahu apa penyebab dibalik inter-individual variability ini. Terus population PK itu tidak butuh steady state, jadi kan kadang kita menunggu pasien dulu minum obat, lalu nanti ada yang namanya steady state. Nah, ketika ada steady state itu atau ketika konsentrasi obat sudah tidak terpengaruh sama sekali dengan enzim di dalam tubuh manusia, metabolisme dan lain sebagainya, itu kita baru bisa melakukan trapetik monitoring. Biasanya seperti itu pada prakteknya, tapi kalau misalkan menggunakan MIPD-based, hal-hal seperti itu tidak perlu, jadi kita bisa melakukan dosis adjustment as soon as possible. Terus juga fleksibel sampling strategi, jadi misalkan pasiennya itu datangnya telat ke klinik, tidak sesuai dengan jam janjian sama dokternya karena misalkan kejebak macet atau apa. Kalau pakai model inform presiden dosing itu kapan pasiennya datang itu bisa diambil darahnya, diukur dan kita bisa melihat profil farmacokinetik pasien itu dalam 24 jam full. Jadi kita bisa melihat perjalanan obat dari awal absopsi sampai dieliminasi dari dalam tubuh. Terus ada sparse sampling, jadi tidak butuh dense sampling, kan selama ini prakteknya itu kalau di clinical trial kita tuh mengambil 12 kali pengambilan sampel dari pasien yang mana pasien itu pasti capek banget diambil darah sampai 12 kali. Tapi kalau pakai model inform presiden dosing ini kita bisa satu kali atau dua kali mengambil sampel dari pasien itu kita udah bisa memprediksi perjalanan obat di dalam tubuh pasien itu sendiri. Dan juga bisa comprehensive covariate evaluation. Jadi kita nggak cuma hanya nemuin satu covariate yang signifikan, bisa sampai tiga atau empat yang bisa nyebabin si pasien ini tuh memang memiliki respon yang berbeda antara satu dan lainnya. Dan juga interethnic PK difference. Jadi kita misalkan nih saat ini kan ada kolaborasi antara Korea sama Indonesia. Jadi bisa bikin satu model yang bisa dibuat diperuntukkan untuk dua etnik. Walaupun kan selama ini prakteknya itu jadi setiap mereka ngembangin model tuh satu etnik satu model gitu. Tapi kalau misalkan kita punya data antara interethnic itu sebenarnya bisa kita bikin satu model kita terapin buat banyak etnik gitu. Ini saat ini center saya Center for Personalized Medicine of Tuberculosis saat ini kita sudah kerjasama sama rumah sakit dokter Sutomo untuk dapetin data untuk populasi di Indonesia. Jadi memang rencana adalah kita ngebangun modeling ini karena di Indonesia ini nggak ada. Belum ada sama sekali yang mengembangkan tentang modeling ini dan memang pengetahuan terhadap populasi pharmacokinetik ini masih langka di Indonesia. Kita ngelakuin kerjasama sama dokter Sutomo sama RS Ibnusina di Gresik sama satu lagi RS Dr. Ramelan. Jadi kami ngambil data semua dari daerah Jawa Timur sih memang. Rencananya kalau misalkan bisa kami akan coba untuk ngambil data dari RS persahabatan. Ini data yang saat ini sudah terkumpul hampir seluruh obat TB yang dipakai untuk drug resistant TB dan drug susceptible TB itu kami semua ada datanya. Untuk saat ini yang kami kembangkan itu baru ada tiga sih sebenarnya satu lagi sama pirazinamide. modelingnya isoniazid tidak dinamanya samarifampicin. Yang ini sudah publis untuk isoniazid samarifampicin. Jadi sebenarnya riset strategi di center saya itu sebenarnya untuk membawa bench to bedside. Jadi bench itu kan sebenarnya banyaknya kan kita ngomongin genomik, metabolomik, drug AC, imun profiling ini kan di bench ya. Istilahnya adalah yang kayak invitrol gitu. bagaimana kita menerapkan ke bedside-nya itu yang apa ya saat ini sedang kita coba dan ini sih sebenarnya role saya di sini. Jadi saya yang mengembangkan precision medicine-nya lalu saya komunikasikan langsung ke teman-teman klinisi di RS di Indonesia seperti itu. Apakah berguna saat ini kan kita juga ngelakuin therapeutic drug monitoring report ya. Jadi misalkan pasiennya itu si klinisinya minta tolong eh tolong periksain dong pasien yang ini kok dia ada adverse drug reaction ya ada efek samping obat ya. Nanti kalau misalkan kita lihat ternyata terlalu tinggi konsentrasi obatnya kita ada feedback balik gitu ke klinisi. Kalau misalkan oh ternyata ini terlalu tinggi dosisnya lebih baik diturunkan. Dan kami juga menyediakan seberapa suggestion buat mereka untuk rekomendasi diturunkan ke dosis berapa sih sebenarnya untuk si pasien itu gitu. Ini metodenya sih jadi yang sekarang itu kan kita lagi model development ini nanti di validasi juga jadi kan kita tuh rekrut terus-menerus ya si pasien-pasiennya itu. Jadi dari rekrut itu nanti kita akan ngelakuin eksternal validasi sama perspektif validation. Jadi kita akan terus-terusan learning terus gitu loh si modelingnya. Jadi akan semakin lama itu akan semakin precise karena rencananya kita mau ngebangun at least model dari seribu pasien. Jadi modelnya itu akan lebih belajarnya akan lebih bagus lah istilahnya gitu. Akurat juga jadinya. Nanti untuk clinical application-nya seperti ini yang sudah saya sampaikan ya tadi. Akhirnya nanti akan membentuk untuk dosis simulation. Gitu. Ini konvensional PDM jadi sebenarnya therapeutic drug monitoring itu sudah sering dilakukan dari dulu. Tapi ya ini ada drawback lah. Karena dia butuh apa ya butuh clinical pharmacologist dan butuh penyesuaian secara manual. Jadi kita ngitung lagi pakai kalkulator berapa sih bagusnya berdasarkan pharmacokinetik dari pasien gitu. Itu kan laboring proses dan jujur nggak semua klinisi itu pahal pharmacologi segitu baiknya gitu. Jadi sebenarnya dengan adanya web-based ini atau dengan adanya modeling ini kami mengharapkan ini bisa mempermudah teman-teman klinisi dalam menerapkan personalized medicine seperti itu. jadi ini ada contoh ya untuk therapeutic drug monitoring therapeutic drug monitoring misalkan pasiennya ini datang di STD laki-laki 30 tahun ada komorbiditas pneumonia kita ambil walaupun misalkan pasiennya itu datang 13 jam setelah minum obat itu kita ambil aja darahnya nggak apa-apa satu kali pengambilan darah nanti keluar tuh hasil bioanalisisnya pasiennya itu minum 400 mg sama isoniazid dari vampisien lalu ketika kita lihat formokinetic resultnya dari modeling tersebut pasiennya itu ternyata isoniazidnya itu terlalu tinggi melebihi dari batas yang ditetapkan aman untuk terapi isoniazid jadi kami melakuin simulasi untuk menurunkan dosis ke 300 ternyata pada saat kita turunkan ke 300 ini masih masuk di batas aman terapi isoniazid di pasien tersebut sedangkan isoniazid itu kita tahu dia punya efek samping ke arah liver sama ke arah sarah ke arah neuropati perifer jadi harapannya adalah pasien itu tetap bisa diterapi di rentang ini di rentang amannya penggunaan obat isoniazid yang isoniazid ini yang kita tahu dia itu dipengaruhi oleh acetylator N82 acetylator nah si pasien ini itu punya ultra slow acetylator N82 jadi metabolisme isoniazid di dalam tubuh pasien ini itu lama banget makanya walaupun misalkan pasien itu sudah dikasih obat sesuai dengan body weightnya sesuai dengan berat badannya tapi paparan obat isoniazid di pasien itu akan lebih tinggi daripada pasien-pasien lain yang mungkin tidak punya profil genetik ultra slow acetylator ini yang sudah saya kembangkan di Indonesia ada isoniazid sama rifampicin untuk isoniazid dia itu memang terkenal punya interindividual variability yang sangat luas terutama di bagian clearance dan sebenarnya exposurenya isoniazid itu dia dipengaruhi memang pengaruhi keberhasilan terapi TB karena isoniazid itu backbone dari TB treatment gitu isoniazid ini dia itu dipengaruhi oleh NIT2 acetylator seperti yang saya bilang tadi ada 4 klasifikasi di seluruh dunia pasien-pasien itu ada rapid acetylator intermediate slow ultra slow Indonesia itu kebanyakan slow sama ultra slow acetylator sehingga ada pembicaraan kalau misalkan dosis yang sekarang diberikan WHO untuk pasien-pasien kita di Indonesia itu terlalu tinggi sehingga seharusnya diturunkan dosisnya gitu tapi kita lagi mencari dosis berapa yang sebenarnya akan cukup untuk mempertahankan exposure isoniazid tapi tetap apa ya memberikan efek samping yang sedikit tapi memberikan efektif outcome gitu nah isoniazid ini udah establish untuk modelnya pakai one compartment sih sebenarnya untuk saat ini kami menemukan bahwa NIT2 acetylator itu memang sangat mempengaruhi dari exposure dan clearance dari isoniazid yang kita lihat memang Indonesia itu banyak sekali ultraflownya jadi memang teman-teman klinis itu harus hati-hati sekali dalam memberikan pasien di Indonesia terutama ya obat-obatan isoniazid karena efek sampingnya yang lumayan mengarah ke arah perusahaan liver dan ke arah perusahaan sarah seperti itu untuk yang Rifampicin Rifampicin itu ya obat yang memang sudah tua sekali sudah lebih dari 50 tahun yang lalu diciptakan untuk menerapi TB dia itu dipengaruhi oleh SLC 1B1 Star 15 itu dia diasosiasikan dengan Dili manusia itu ya di seluruh dunia itu terbagi memiliki haplotet Star 1A Star 1B Star 5 sama Star 15 dan Rifampicin ini benar-benar backbone selain isoniazid Rifampicin itu juga backbone dari terapi TB ini sendiri ini juga sudah established modelnya ini one compartment juga terus kita namuin kalau aging dan SLC 1B1 Star 15 ini mempengaruhi paparan dari Rifampicin Rifampicin itu memang dia lebih jarang dan lebih dibilang lebih safe untuk terapi TB sehingga muncul fire dose Rifampicin saat ini banyak kebetiannya tapi tetap saja Rifampicin itu diasosiasikan juga dengan kerusakan liver dan dia juga sempat diasosiasikan dengan kerusakan ginjal jadi sebenarnya akan lebih baik kalau misalkan kita bisa tetap mempertahankan exposure dari Rifampicin itu sesuai dengan target aman dari obat ini jadi Indonesia itu kan sebenarnya aging populationnya itu lumayan banyak yang kena TB dengan adanya peningkatan 40 tahun di atas 40 tahun itu setiap kenaikan 10 tahun maka akan ada penurunan clearance di Rifampicin sebanyak 8 hingga 10 persen yang kami temukan seperti itu jadi untuk teman-teman klinisi outputnya adalah kami sangat meminta untuk mereka lebih memperhatikan usia dan apakah pasiennya itu carrier dari Star Visin karena kalau pasien itu carrier dari SLC1B1 Star Visin maka exposure dari Rifampicin itu akan naik ini sebenarnya nanti ke depannya mau seperti apa jadi rencananya kami ingin membuat modeling untuk semua obat TB yang ada yang memang digunakan untuk terapi TB terutama yang saat ini sudah menjadi backbone dari regimen baik di STD ataupun drug resistant TB lalu nanti dengan prospective coming patient kami akan melakukan externally validated sama prospectively validated modelnya itu sendiri nah nanti setelah itu model tersebut akan kami lakukan untuk mensubstitusi PDM model yang saat ini jadi PDM model yang saat ini kami kami gunakan untuk dosis adjustment pasien di Indonesia itu pakai PDM modelnya orang Korea yang mana pasti profil pharmacokineticnya beda jauh sama orang Indonesia jadi pelan-pelan mau kita ganti dan kita akan lakukan juga keinginannya kita akan juga clinical trial di RS-RS yang saat ini sudah bergabung dengan kita terkait dos adjustment yang sudah kita rekomendasikan ke mereka seperti itu terima kasih mohon maaf selamat ya terima kasih buat Bu Ranisa menarik sekali atas paparannya jadi memang benar setiap etnik dosis obatnya memang harusnya beda-beda ini untuk kepentingan dokumentasi ini saya lihat tadi sudah ada beberapa yang keluar jadi mungkin kita foto bareng dulu itu mumpung masih banyak orangnya jadi Bapak Ibu sekalian jika berkenan untuk open camp buat foto bersama dulu gitu untuk Mas Ivan bisa dibantu 1 2 3 1 2 3 oh buat gaya tangannya mungkin ya 1 2 3 oke terima kasih untuk semuanya kemudian kita bisa lanjutkan sesi berikutnya dapat dimulai diskusi bagi yang punya pertanyaan dan dapat ditanyakan langsung seperti itu kita lihat juga di kolom chat ada 2 pertanyaan mungkin Pak Ivan bisa langsung ditanyakan langsung mungkin ya kalau berkenan boleh terima kasih Pak Aji paparannya mau tanya saya baru belajar AI 1,5 tahun kira-kira tapi dari paparan Bapak tadi berarti apakah AI-nya menggantikan simulasi 100% jadi apakah targetnya meningkatkan akurasi saja lalu yang kedua saya tadi belum paham input dan output model AI-nya kalau bisa dijelaskan pendek terima kasih siap terima kasih pertanyaannya Mas Ivan ini sengat baru belajar tapi pertanyaan sudah susah ini pertama AI itu tidak menggantikan tapi lebih ke accelerated mempercepat proses speed sama akurasi dari CFD jadi tanpa AI bisa saja CFD doang cuman isunya itu ya kompetensinya ekspensif terus lama berat gambaran inputnya itu jadi kalau kita generate pakai MATLAB itu dia banyak komponen pertama ada boundary file-nya kalau di MATLAB .mat terus ada juga grid grid itu semacam kalau kita catur kan grid nah itu grid itu yang membentuk pola geometri sea fluid nah itu grid terus ada juga grid itu jpeg ada juga solve solve itu hasil komputasi CFD itu isinya itu ada speed eh sorry ada xy nilai apa temperaturnya sama pressure nah dari contoh ya tiga file itu at least di concat di apa namanya python-nya atau di program-nya baru nanti di Porsche AI nanti output-nya itu image image dari prediksi kurang lebih seperti itu masih fun gambaran singkatnya berikutnya langsung Mas Nurudar lagi ya iya iya ada Mas Nurhuda ini Mas Nurhuda bisa langsung tanya langsung atau mau dibacakan saya udah udah baca sih oh gitu ya udah langsung aja mas langsung aja iya iya oke iya iya apakah mungkin CFD result kita buat skenario anasis kemudian data set-set-set-nya baru kita olah forecasting-nya di software data mining seperti rapid miner ini pertanya udah makin ini ya makin jauh nih jadi jujur kalau yang saya riset CFD AI ini baru dari sejak Maret kemarin ya nah yang baru saya do practical dengan baru AI doang tapi dari jurnal dan literatur yang saya baca itu sudah sudah ada ya yang mengkombine CFD dengan data mining tapi dia nggak nggak pakai rapid miner dari jurnal yang saya dapat dia pakai kombininya FFT ya fast forward transform dengan POD terus terus kalau bedanya CFD AI dengan CFD data mining nah jujur saya belum pernah meng-compare nih result dari dua bidang ini karena saya masih concern di CFD AI dan AI ibaratnya masih cetek nih ilmu CFD AI saya gitu ya jadi belum bisa meng-compare untuk saat ini untuk berikutnya untuk deep learning apakah sudah ada embedded atau add-on tambahan di software komersis seperti ANSYS, Fluent, Star, CCM atau custom dengan pemrogram lain Python, C++ atau yang lain ya untuk ANSYS setahu saya sudah ada tadi yang saya tampilkan yang Hexagon itu juga sudah embed add-onnya dengan AI antara CFD tapi kalau StarCM saya belum tahu karena CFD sendiri tiap tiap aplikasi KSI itu satu dunia lagi satu lautan lagi jadi dalam-dalam banget ini dunianya kalau begitu Mas Nuruda terima kasih ya terima kasih atas paparannya Mas Aji kemudian ada pertanyaan lagi dari Mbak Maulida mungkin Mbak Maulida bisa bertanya langsung agar lebih jelas gitu pertanyaannya atau ya terima kasih saya langsung tanya ya ke Mbak Rani berarti kan kita tetap perlu data klinis pasien kan ya Mbak ya dan untuk modelingnya ini dia hanya memakai biasian model atau ada tipe-tipe model yang lain kayak bulan model atau yang lainnya kemudian fokusnya parmako kinetik ini kan ke drug delivery pasien ya apa lebih ke simulasi level konsentrasi obatnya kan ya ini apakah juga memperhatikan ke drug target interaction ya terutama di level sistem biologinya dan apa juga mempertimbangkan dari model solubility atau molecular dockingnya kira-kira seperti itu terima kasih terima kasih Mbak Maulida untuk pertanyaannya untuk yang pharmacokinetic modeling ini kan sebenarnya tadi terbagi jadi dua yang Mbak ada yang population pharmacokinetic sama ada yang physiologically based pharmacokinetic untuk yang population pharmacokinetic atau yang saya sedang dali itu memang masih butuh data klinis pasien karena kita ini merujuk kita membuat modeling kita membuat modelnya itu belajar dari data pasien yang asli seperti itu jadi nanti dia akan menemukan satu pola atau satu apa ya satu jadi kayak dia itu akhirnya dapat patternnya oh ini ini loh clearance ini loh volume distribution rate absorption dari si populasi ini nanti dari si population prediction itu dia juga akan mengekstimasi siap individual itu prediksinya seperti apa jadi kita nanti dari si modeling ini kita akan dapat dua individual prediction sama population prediction population prediction ini bisa banget dipakai untuk guiding kita mencipta apa ya bukan mencipta kan sih sebenarnya lebih ke arah mengarahkan guideline dosis baru untuk populasi yang kita tuju gitu untuk yang PBPK atau physiologically based PK itu dia gak butuh data klinis pasien kita gitu maksudnya pasien yang baru kita rekrut terus kita ngembangin model dari pasien itu gak butuh gitu mbak jadi kalau yang PBPK itu dia pendekatannya lebih mekanistik mekanistik dalam artian dia itu mempertimbangkan yang tadi seperti mbak bilang kayak target interaction gimana enzim enzim berapa persen antara 69 gitu terus C3A4 gitu di pasien itu itu berapa persen sih yang memetabolisme si obat itu ada kemungkinan obat ini itu jadi dipakai oleh apa clearance-nya itu pakai transporter mana itu juga diperhitungkan di PBPK gitu tapi PBPK itu tuh masih sulit untuk diaplikasikan langsung ke pasien atau photorapetik drug monitoring walaupun memang si PBPK ini benar-benar mekanistik understanding jadi dia tuh arahnya bottom up bukan top down kalau population PK itu dari pasien lalu kita dapetin PK kalau PBPK itu dia dari drug properties dia masukin ke virtual clinical trial jadi nanti kita di akhir PBPK itu kita akan ngebuat virtual clinical trial kita bentuk clinical trial yang kita mau misalkan berapa pasien apakah dia healthy volunteer atau pas dia itu TB patient atau pas dia di geriatrik atau mau di pregnansi itu kita yang desain sendiri si virtual patient-nya itu nah itu nanti dia kalau PBPK itu dia nggak hanya memperhatikan konsentrasi obat tapi dia juga akan memperhatikan fisiologi changes dari target population jadi dia juga memperhatikan apa ya tuh kayak partition-koefisien itu benar-benar diperhatikan banget sama PBPK memang kalau PPK itu lebih ke arah sederhananya dari drug delivery di dalam tubuh jadi dia itu membagi tubuh itu dari dalam beberapa kompartemen-kompartemen jadi ada peripheral kompartemen ada central kompartemen jadi kalau population PK itu lebih ke arah mathematical modeling tapi kalau PBPK itu lebih ke arah drug property jadi perbedaannya di situ sebenarnya PBPK itu sejauh ini lebih dibilang future-nya future dari personal life medicine tapi sejauh ini setahu saya ahli PBPK dari Indonesia itu baru Mas Jeffrey yang di Australia ini juga saya masih belajar PBPK dan memang lebih sulit daripada population PK karena lebih banyak yang diperhatikan di level sistem biologinya untuk kalau untuk PBPK itu sendiri dia sebenarnya nggak butuh clinical trial itu hanya clinical trial yang pernah dilakukan sebelumnya dimanapun boleh dimanapun maksudnya nggak hanya di etnik Indonesia aja tapi di etnik manapun dia bisa dipakai terus untuk population PK itu modelingnya biasian atau pakai model lain sejauh ini itu kita pakai modelnya sebenarnya namanya mixed effect model jadi dia itu nggak hanya memperhatikan jadi dia itu memperhatikan dia juga menghitung inter-individu fability namanya itu mixed effect modelnya dia memperhatikan juga error residual error dari si modelnya atau dari pengukuran apa sih namanya itu bioanalisis ya gitu dari plasma pasiennya tapi nama perhitungan untuk gas adjustmentnya itu namanya biocene exposure rata-rata kalau population PK pakainya ke arah biasian kurang kurang pakai ke arah metode yang lain lebih seringnya biasian metode seperti itu mbak cukup jelas kok jawabannya terima kasih mbak terima kasih mbak ya ada lagi tambahan yang ingin bertanya mungkin ya Pak Hanif bisa langsung saja di unmute ya tes tes suaranya saya masuk gak masuk Pak saya ingin nanya tadi untuk yang paparannya Pak Haji tadi menarik sekali ya tentang CFD ya mungkin saya ingin nanya tentang apa namanya mungkin tadi saya sempat skip ya tentang pertanyaan dari Mas Nuruluda yang kalau software yang sudah untuk CFD sama AI itu apakah itu software yang sudah tergabung jadi satu atau misalnya kalau misalnya kita software yang mengasih menggunakan model simulasi biasa apakah itu bisa digabung langsung atau bagaimana sih secara sistemnya sama pertanyaan kedua kira-kira kalau dari AI-nya itu sendiri bagaimana dia bisa mempercepat karena kan biasanya kalau kita simulasi CFD konvensional kan kita sudah mengatur waktu berdasarkan iterasi berapa banyak itu kan biasanya berdasarkan waktu nah di AI itu apakah dia bisa mereduksi waktu itu waktu simulasinya atau dia punya parameter-parameter yang mungkin sudah sampai apa ya batas-batas tertentu dan akhirnya itu bisa bisa mengurangi itu iterasinya bagaimana sistemnya karena saya biasanya kan masih menggunakan konvensional model kalau konvensional model kan biasanya hanya berdasarkan iterasi langsung atau gimana ini masih di meet langsung langsung aja mas oke terima kasih Pak Hanif pertanyaannya pertama untuk aplikasi sendiri itu yang sudah di market itu sudah kebanyakan sudah embed sudah canggih-canggih kayak Hexagon tadi Ansis itu yang pentolan-pentolan aplikasi buat CFD sudah ada nah untuk kebutuhan riset kan kita enggak asik dong pokoknya kita terima jadi baiknya memang kita ibaratnya kita merangkum atau yang dari berbagai aplikasi dari Matlab terus dari Python Jupiter seterusnya baru kita buat kebutuhan riset kita combine itu jadi kalau untuk market sudah ada untuk kebutuhan riset baiknya kita bikin lagi kayak gitu terus kedua terkait dengan masalah antara CFD sendiri dengan AI jadi kalau CFD kenapa dia lama dia kan proses iterasi dan kalkulasinya komputasinya berdasarkan perhitungan fisika jadi ada navier stocks ada dia butuh ada relat numbers dan seterusnya jadi yang bikin lama nah AI karena dia berbasis neural network jadi dia yang bikin pemercepat proses tadi jadi yang harusnya iterasinya seribu dengan pakai sistem neural network jadi kalau kita bayangin neural network yang biasa kita lihat di jurnal itu banyak node-node terus nanti di akhirnya jadi satu atau dua node nah itu itu yang bikin mempercepat proses CFD tadi supaya dapat cepat dapat prediksi outputnya kurang begitu Pak Hanif oke boleh nanggapin lagi oh siap oh ya berarti sebenarnya dari si neural network tetap harus mengikuti kaedah persamaan fisikanya atau dia hanya berdasarkan statistik saja karena kan kalau CFD kan tetap harus mengikuti persamaan yang disebutkan tadi mungkin satu lagi terakhir kalau hasilnya apakah hanya sebuah grafik atau mungkin nilai-nilai lain kan misalnya kalau tadi kan ada temperatur kecepatan apakah bisa menghasilkan hasil yang seperti itu juga atau hanya gambar oke dari yang sudah saya pelajari ya dari menjak 7 bulan karen ini jadi untuk persamaan fisikanya itu biasanya di-generate ketika kita mau generate apa namanya komponen-komponen CFD-nya itu pakai memang kayak di FVA atau saya biasanya pakai MATLAB VA tool jadi kita masukin kita mau lamina atau turbulence kita mau parameter dari situ nanti ketika sudah dapat di AI sudah tidak perlu ini lagi masukin rumus fisikal lagi pas di Python tidak perlu outputnya nanti berupa image hasil prediksi analisis movement simpulida atau bisa juga kita dalam berupa video bisa jadi nanti di ending itu berupa movement si fluidanya bisa kita prediksi itu jadi either image atau video output dari hasil AI nya terima kasih Pak Haji terima kasih Pak Hanif atas pertanyaannya dan Pak Haji atas paparannya apakah masih ada yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi jika jika tidak ada mungkin saya ingin menanyakan pertanyaan tambahan untuk Pak Haji CFD itu kan fluid untuk fluida seperti itu misalkan kalau untuk di lingkungan untuk misal buat kebencanaan kayak ada typhoon itu kan dia kan ada air itu untuk arah simulasi typhoon bisa digunakan CFD dan AI mungkin jadi arahnya itu membantu teman-teman yang di teknik sipil atau sektor mendesain apakah indoor atau outdoor buildingnya jadi penting jadi kalau misalkan kita mau bangun building seperti sekian untuk tuk-tuk kes kena typhoon maka building yang pas itu seperti apa bentuknya jadi tidak bisa sembarangan pentingnya simulasi CFD itu supaya orang bangun sesuatu apakah indoor atau outdoor itu tepat dengan kondisi fluid yang akan mengenai mereka jadi kalau misalkan bentuknya kotak doang padahal nanti banyak angin kencang ya sangat bisa jadi kan ada kes-kes gedung jatuh atau runtuh itu atau jembatan runtuh karena dia tidak mempertimbang aspek fluid angin itu insya Allah kalau dengan teknologi seperti ini orang mau bangun sesuatu jadi lebih aman terima kasih jadi sebelum bangun itu kita mesti dilihat dulu anginnya itu di daerah itu seperti apa baru nanti bisa kita simulasikan gedungnya mau bentuknya seperti apa gitu betul biar lebih aman oh mungkin untuk Mbak Ranisa nih pertanyaan dari saya untuk itu pemodelan itu kan dia ambil darahnya per pasien itu apakah setiap misalnya dia nanti ini kan kasusnya untuk TB kalau misalnya nanti dia kena demam berdarah apakah data darahnya yang dulu yang yang misalnya buat dipakai buat simulasi TB nya ini bisa dipakai gitu atau enggak gitu untuk yang data ini kan sebenarnya kita ngambil ada whole blood sama plasma ya Pak jadi kalau misalkan whole blood itu kita pakai untuk genetik karena memang kita mau ngelakuin juga genome wide sequencing jadi kita mau attain data genetik dari populasi di Indonesia karena saat ini data genetik kita belum establish jadi rencananya dengan adanya kerjasama ini kita mau nge-sequence data-data genetik dari pasien-pasien yang ter-enroll di saat ini itu nanti pengennya sih dari PI di Indonesia itu nanti data itu dibawa ke Kementerian Kesehatan untuk ini loh kita akhirnya punya database genetik orang-orang populasi di Indonesia tapi untuk genetik mungkin nanti bisa dipakai untuk apakah nanti ada hubungannya dengan penyakit DPD atau nanti ada hubungannya dengan obat-obatan DPD yang mempengaruhi obat-obatan DPD itu nanti mungkin masih bisa dipakai tapi untuk plasma plasma itu kan kita targetnya terhadap obat yang saat itu pasien konsumsi jadi misalkan pasiennya saat itu konsumsi obat TB targetnya kita bisa kena ini ke arah si obat TB nya itu dan misalkan pasien itu juga konsumsi obat lain itu bisa juga kita lihat tapi kalau misalkan pasiennya sudah kena TB terus nanti dia kena DPD data itu nggak bisa dipakai untuk data plasma karena pasti pasien itu kan minum obat lagi dan konsentrasi obat di saat pasien itu minum obat itu pasti akan berbeda obat yang dia minum di saat itu juga akan berbeda dan target obat yang nanti kita setuju juga akan berbeda sesuai dengan penyakit pasiennya paling yang bisa dipakai di obat atau genetiknya terima kasih atas jawabannya ini saya ada pertanyaan tambahan nih kayaknya Mbak Ranisa tahu banget tentang obat kan di Indonesia lagi marak-maraknya nih tentang ginjal apa tuh ginjal akut ya masalah obat sirup yang ada etilen glikol nah itu gimana tuh Mbak menurut Mbak ini masih ada dua kemungkinan kalau dari saya pribadi ngeliatnya mungkin memang dari etilen glikol atau bisa juga dari apa ya namanya jadi sebenarnya dulu tuh kalau misalkan kita kedokteran itu kita belajar kan sekitar pasien atau anak-anak itu dia sakit itu dia akan memetukkan imunitasnya tapi seimunitasnya ini tuh bisa apa ya kayak nge-blocking atau mengarah ke arah apa tuh namanya ginjal jadi tuh kayak imunitasnya ini tuh bisa mempengaruhi ke arah glomerulofitrasi atau filtrasi ginjal di anak tersebut jadi semakin jadi tuh dulu kita sempat bilang tuh namanya gangguan ginjal akut yang diakibatkan karena streptococcus gitu misalkan jadi karena imunitasnya itu tuh mirip akhirnya tuh jadi menyerang balik ke ginjal itu bisa karena itu tapi bisa juga karena covid itu menyebabkan apa ya gangguan ginjal karena imunitas ini tuh lebih parah gitu daripada yang dulu pernah kita pelajarin waktu kita masih sekolah kedokteran itu ada satu kemungkinan kemungkinan lain mungkin bisa jadi karena si etilen glikol itu semaran etilen glikol kenapa saya pikir gitu karena memang yang saya pelajarin di sini gitu dari profesor saya pun sendiri bilang kalau misalkan antara obat yang diberikan ke BPOM gitu misalkan BPOM Korea gitu dan nanti yang disebarkan ke pasien itu kadang suka agak berbeda maka penting itu ada yang namanya quality control gitu misalkan ketika dia diuji oh ternyata baik-baik aja kok obatnya passing gitu gak ada yang berbahaya akhirnya izin edan dikeluarkan tapi bisa jadi suka ada perusahaan-perusahaan yang nakal misalkan antara obat produk yang dikasih ke BPOM sama yang disebar ke masyarakat tuh suka beda makanya suka penting banget yang namanya tuh kalau kata profesor saya tuh quality control bersalah ya sekitar 6 bulanan gitu di cek gitu jadi saya gak tahu di Indonesia gimana karena saya kagak sebelumnya juga gak pernah kerja di BPOM tapi mungkin bisa jadi ada ke arah sana kemarin juga dibilang ada salah satu dokter yang nge-tweet bilang katanya sempat ada kelangkaan pelarut gitu lah jadi sempat ada kelangkaan pelarut sehingga ada yang perusahaan-perusahaan yang pakai ke arah etilen glikol itu gitu jadi saat ini pasti ada dua kemungkinan sih tapi BPOM itu kan lebih cenderung ke arah cemaran itu ya jadi saat ini ada 120 obat yang lagi dipeliti dan ditarik dari pasaran dan memang saat ini di Indonesia tidak disarankan untuk menggunakan sirup gitu jadi memang etilen glikol itu tuh berbahaya dan bisa menyebabkan apa ya gangguan ginjal ketika dikonsumsi lama apa agak lama lah gitu seperti itu ya terima kasih Bu Ranisa atas jawabannya tadi saya lihat ada Pak Romel ya yang katakan ya sebenarnya enggak terlalu mohon maaf izin mau menyampaikan ide aja atau sebuah bahan diskusi aja maksudnya bagus juga ya kalau saya danya kalau kita punya nanti pembicaraan tentang hal ini karena ada Bu Rani ya sebagai ahli juga di bidang kesehatan kita juga punya di bidang farmasi tapi saya sebagai orang kimia malah berpikirnya seperti ini hanya ide aja saya enggak tahu ini benar atau tidak katanya kalau seandainya ada etilen glikol dalam profilin glikol itu artinya proses sintesisnya ada kegagalan sehingga ada reaksi produk samping ketika ada produk samping berarti yang salah bukanlah di perusahaan obatnya tapi perusahaan menurut saya pendapat saya ini pribadi perusahaan produksi profilin glikolnya nah yang menjadi concern enggak hanya produk-produk obat yang menjadi target cemaran profilin glikol tapi bisa jadi produk-produk yang memakai profilin glikol bisa jadi terjemah oleh etilen glikol karena zat adiktif ini zat solven ini dipasok disupply dari perusahaan lainnya bukan dari perusahaan obat itu sih yang saya apakah ini benar atau tidak saya enggak tahu itu saja sih mas Ian kalau ada komentar saya lebih bagus ya 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 mungkin Bu Ranisa ada tanggapan atau mungkin emang bisa jadi seperti itu gitu loh iya benar sih mas mungkin kan kayak yang tadi dari segi kimianya dari Pak Romel itu kan kalau sebenarnya untuk dari proses obat itu kan banyak ya mas saya juga sebenarnya kurang paham gitu jadi untuk yang ke arah saya kan clinical pharmacologist dari kami dokter kami tuh hanya tahu oh kami dikasih obat ini isinya ini harus kasih pasien dosisnya segini oh ternyata ada cemaran nah itu tuh kami enggak tahu karena ketika kami mendapatkan obat yang kami pikir itu udah lolos BPOM gitu jadi sebenarnya kita juga masih enggak tahu ya ini cemaran ini tuh asalnya dari mana gitu tapi saat ini mungkin karena ketidaktahuan ini rata-rata mungkin teman-teman klinisi agak arah blamingnya tuh ke perusahaan obatnya gimana sih ini udah ini belum sih udah BPOM-nya apakah benar-benar ngawasin terus perusahaan obatnya ini benar enggak ngasih obat yang harus dinilai sama BPOM tuh sama enggak sih sama yang disebar ke market gitu karena kan ada ada kekhawatiran ke arah perbedaan itu kalau di Korea kan profesor saya bilang oh itu sering terjadi masalah yang dikasih ke BPOM Korea itu apa tapi yang disebar ke masyarakat itu kadang agak-agak berbeda ada perusahaan yang kayak gitu jadi mungkin bagus banget sih insight dari Pak Romel saya juga baru tahu ternyata beda ya memasuknya saya kira satu perusahaan obat sama aja gitu bagus banget terima kasih untuk pas sekali jadi belajar Pak Romel kemudian tadi Pak Hanif ada raise hand juga apakah jadi apakah ada pertanyaan atau gimana saya tadi sudah oh sudah ya oh yaudah oh Pak Tormert nih kayaknya nih iya iya baik makasih Mas Ian Assalamualaikum pertama terima kasih Mbak Ranisa dan Pak Aji udah mau sharing saya izin tanya tadi karena masuk terlambat ya kalau misalnya saya mohon maaf kalau misalnya sudah dijelaskan sama Mbak Ranisa terkait obat juga sih sebenarnya karena saya taunya Mbak Ranisa mungkin personalize medicine ya Mbak ya kalau misalnya apa namanya kalau misalnya terkait tadi ya misalnya kan ada yang sakit gitu ya gara-gara obat tadi ya saya jadi keingetan kan yang sekarang lagi digadang-gadang adalah kalau di saya lihat seminar-seminar ya di Indonesia ya termasuk salah satunya adalah personalized medicine gitu ya terkait apa namanya obat karena kan setiap orang memiliki apa apa memiliki DNA yang berbeda-beda misalnya gitu ya atau karakteristik masing-masing individu itu berbeda nah kalau misalnya kita lihat dari situ ya sebenarnya kan ini cocok juga gitu ya menjadi salah satu solusi gitu cuma saya nggak tahu kira-kira kalau di Indonesia kita mau sampai ke personalized medicine untuk atau personalized medicine ya berbasis teknologi tadi ya itu kira-kira kita untuk mencapai itu kira-kira sampai butuh waktu berapa lama ya Mbak kira-kira kalau misalnya terkayat riset atau kesediaan teknologi di Indonesia dan segala macam gitu Mbak mungkin bisa memberikan gambaran masukkan gitu ya kira-kira seperti apa terima kasih mungkin ke Mbak Anissa terima kasih Mas Ian ya terima kasih Mas Tomhart untuk pertanyaannya sebenarnya kemarin kan Pak Budi Gunawan Sadikin ya yang Menteri Kesehatan yang baru itu tuh beliau tuh sudah menekankan kala personalized medicine ke tujuh fokus utama karena tujuh penyakit itu masuk di high burden high burden disease di Indonesia termasuk salah satunya memang tuberculosis untuk tuberculosis diabetes mellitus sama satu lagi tuh yang saya sangat menarik perhatian saya ya tuberculosis diabetes mellitus sama stroke karena udah mulai ke arah sana yang saya tahu itu kalau gak salah mereka sudah menginisiasi apa ya namanya kerjasama untuk pengumpulan pasien itu ke rumah sakit persahabatan untuk TB sama diabetes mellitus itu ke RSCM ngambil data pasiennya tapi mereka itu setahu saya yang saat ini sedang dilakukan itu ke arah whole genome sequencing jadi itu ke arah ngambil profil genetiknya pasien tersebut sama kalau TB ke arah profil genetik dari si bakterinya gitu dari si bakteri TB yang ada di Indonesia seperti itu nanti katanya tuh mau disimpan di satu database gitu nanti akan ada apa ya biotehnologi environment gitu jadi menggunakan machine learning sama AI gitu dari data-datanya sudah terkumpulkan yang saya tahu sih sudah dimulai tapi kan untuk pengumpulan data seperti itu dan Indonesia ini kan dari Sabang sampai Marokya itu kan besar gitu jadi mungkin masih lama sih untuk penerapannya tapi yang jelas dari teman-teman medis dan non-medis ataupun seperti farmasi dan biologi itu kan sudah mulai menjamah ke arah AI dan teknologi seperti pada mulai belajar machine learning dan ke arah personalized medicine seperti itu jadi menurut saya sebenarnya teman-teman diaspora Indonesia yang belajar ke arah personalized medicine ini seharusnya bisa dipanggil untuk bekerja sama dengan pemerintah untuk mendukung program personalized medicine yang digadang-gadang oleh Kemenke saat ini saya juga kalau gak salah baca udah ada kerja sama sama BRIN untuk ngambil untuk apa sih untuk data juga dan untuk researchnya ini tapi kalau untuk full personalized medicine itu nanti akan diterapkan seperti kapan mungkin menurut saya bisa masih lama antara 10 tahun atau paling cepat 5 tahun kali ya mas 5 tahun juga mungkin lebih ke arah profil genetik sih mas seperti itu sih kalau menurut saya pribadi tapi sudah mulai dan itu harus diapresiasi sekali karena akhirnya apa ya pemerintah kita membuka mata bahwa personalized medicine ini dari semenjak tahun 2015 padahal sudah digadang-gadang di negara lain akhirnya mulai membuka ke arah sana gitu sih sebenarnya ini sudah diapresiasi banget dan harapannya teman-teman klinisi juga bisa melek bisa membuka mata kalau selama ini kita gak bisa hanya bergantung dengan konfesional terapi pasien-pasien itu punya individual karakteristik yang berbeda physiological berbeda genetik yang berbeda suka atau tidak itu semua harus kita pertimbangkan untuk menerapi pasien gitu karena kan memang sesuai dengan harapan dan sumpah dokter juga kan ke arah dunohan jadi sih kalau saya pribadi mungkin salah satunya juga selain ke arah research kita juga harus edukasi kencang banget nih teman-teman klinisi yang di garda depan karena mereka yang langsung ketemu pasien dan mereka harus mau menerima adanya personalized medicine ini gitu jadi gak hanya ke arah research tapi juga edukasi itu penting banget ke arah teman-teman yang ada di garda depan gitu sih mas terima kasih saya izin boleh menanggapi ya mas Rian ya sebelum nanti Mbak Malida nih dari BRIN yang akan menanggapi saya izin ya jadi tadi emphasize edukasi ya menjadi penting ya nah artinya kan kita sebenarnya membutuhkan data ya ini juga kan sebenarnya nanti akan terkait riset bisnis gitu ya segala macemnya di ekosistem itu ya sehingga kan menjadi penting juga sebenarnya kalau misalnya di teman-teman dokter misalnya di depan itu juga memiliki sistem dan data yang cuma cukupi ya akhirnya ya saya sih yakin nanti misalnya kita punya data database gitu ya cuman tetap di masing-masing unit itu nanti memiliki sistem mungkin atau saya yang dalam pikiran saya nanti ya secara di future gitu kan mungkin bisa jadi dengan menggetar data sendiri mungkin gak perlu sampai melatih sendiri ya untuk mesin learning sama AI-nya gitu tapi bisa punya apa ya semacam automatic system lah gitu ya sehingga data masing-masing di rumah sakit yang dikolek oleh para dokter itu bisa dilatih sendiri dan menjadi sistem mereka sendiri gitu ya di dalam situ gitu ya nantinya terima kasih Mbak Ranisa ini mantep banget ini ya insightnya iya mas jadi emang ke arah ke CDSS sih bagusnya ya ke arah clinical decision support system sebenarnya sih pengennya ke arah sana terus juga harus ada safety juga karena kan itu data genetik kita semua data pasien modeling apa harus benar-benar dijaga juga safety ya dari ininya kan dari kayak hacker-hacker gitu mas karena sekarang juga nih saya ngirim plasma nih sama hoblat ke Korea itu ketat banget mas dari apa namanya dari MTA ke Kemenkes itu benar-benar ditanya siapa mas siswa Indonesia disana yang awal prosesnya ini harus dipastikan ada transfer knowledge kayak gitu-gitu jadi ketika walaupun kita ngirim sampel keluar tapi tuh harus ada orang Indonesia ketika dia tuh menerima knowledge bagaimana cara mengukur semuanya itu jadi bisa diterapkan lagi di Indonesia gitu dan ketika itu semua penelitian sudah selesai harus ada orang Indonesia yang menyaksikan bahwa semua sampel itu di-destroy gitu semua plasma semua hoblat data-data itu semua harus di-destroy dari pihak Korea dan hanya boleh dimiliki oleh pihak Indonesia gitu karena ada ketakutan dari pemerintah kita juga itu bisa digunakan sebagai bioweapon gitu sih mas kemarin oke siap siap mbak ini apa tadi yang Prof Berado juga ya federated training juga bisa jadi solusi sebenarnya yang jadi menarik mbak gini mbak jadi menarik itu yang mengambil kebijakan harus enlighten dulu ya juga ya gitu ya mereka jadi tahu gitu ya ini ada teknologi kalau teknologi kita ngomongin metode mungkin udah banyak gitu ya cuman yang mau ngambil ini teknologinya yang mana mau dipakai nah itu perlu orang orang juga yang yang bisa paham ya siap terima kasih mbak mbak Ranisa iya masih panjang nih jalan ya kemudian Bu Maulida jika ada tambahan mungkin melengkapi jawaban mbak Rani ya kalau terkait tadi pertanyaan kira-kira penerapan personalized medicine bisa berapa lama di Indonesia pertanyaannya personalized ya kalau itu saya bisa bilang lebih dari 10 tahun gak 5 tahun gak mungkin kalau 5 tahun karena sebelum ke personalized medicine kita harus mempertimbangkan precision medicine terlebih dahulu sedangkan precision medicine aja belum ya di Indonesia baru mulai tahun ini dan untuk melengkapi jawabannya juga ini memang betul dari kemenkes sudah mulai apa ya bikin kayak semacam repositori gitu BGSI dan itu juga ada kerjasama dengan Brian juga sih kemarin bulan ke bulan ini sih baru-baru mulai diskusinya jadi sebenarnya masih panjang ya perjalanannya karena harus untuk ke personalized medicine itu masih jauh tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa karena kan di negara-negara luar kan sudah mulai ke arah sana dan Indonesia ini kelemahannya satu sih mengintegrasikan data itu yang utama yang kedua yang keduanya ya memang dari data security ya kenapa dibilang saya bisa bilang lama karena untuk precision medicine kita butuh repository yang isinya itu nanti kayak WGS atau NGS world genome sequencing dari data-data yang ada di Indonesia termasuk dari data pasien bisa diklasifikasikan berdasarkan demografi warna kulit apa ya jenis kelamin dan riwayat medisnya juga dan juga data-data ini biodiversitas Indonesia kita rencananya akan ke arah sana nanti ke depannya dan untuk repositori sendiri sedang dibangun dari brain sedang membangun dan ya sudah jadi sih tinggal diisi cuman untuk mengisi datanya ini tidak bisa sembarangan kalau dulu selama ini kan di Indonesia sebenarnya riset tentang precision medicine sudah mulai dari tahun 2012 akhir lah ya kira-kira seperti itu tapi masalahnya adalah data itu disimpan disitu kayak misalnya data dari IPB disimpan di IPB terus dari UI atau dari universitas lain disitu dan tidak terstandarisasi internasional masalahnya itu data yang tidak terstandarisasi internasional ini membuat datanya tidak termanfaatkan dengan baik maka dari itu kami dari BRIN dan Kemenkes sedang berusaha membuat platform itu repository yang nantinya bisa diisi oleh teman-teman preset dan juga medis dan siapapun yang berhubungan dengan kesehatan dan biodiversitas untuk apa ya meng-inputkan datanya disitu soalnya sebagian besar data kita itu kan disimpan kebanyakan di NCBI atau di ENA atau di DBC Jepang gitu ya yang akan dikomersialisikan jadi sayang banget kalau preset-preset kita terus kita tuh udah nyimpan data kita punya data banyak tapi nyimpannya di server luar dan mau dikomersialisasikan lagi kayak gitu kan sayang kita yang punya data kita masa kita mau ngambil data kita harus bayar dulu kan ribet juga ya kayak gitu ya sayang banget kan kalau kayak gitu ya makanya diharapkan dalam waktu kurang lebih 3 tahun ini repository bisa selesai sehingga bisa dimanfaatkan oleh teman-teman preset yang membutuhkan terutama dari Hayati Medis Kedokteran dan lain sebagainya kira-kira mungkin seperti itu tambahannya mas terima kasih ya terima kasih buat Bu Maulida juga buat masukan dan tambahannya ya mungkin Bapak Ibu mohon maaf ini karena waktu juga sudah malam sekali mungkin diskusinya kita bisa lanjutkan personal jika masih ada unek-unek yang belum tersampaikan atau kita bisa buka sharing selanjutnya itu bisa menghubungi saya atau pengurus lain misal Mas Ivan atau Pak Tom Hart gitu jadi terima kasih sekali lagi kepada Pak Aji dan Bu Ranisa atas sharing-sharingnya hari ini Bapak Ibu rekan-rekan pengurus dan anggota APIK juga terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasinya semoga semoga sehat-sehat semuanya selamat malam selamat beristirahat ya saya kita bisa undur diri kan ya Mas Ivan ya ya boleh Pak ya ya saya bisa undur diri nih kayaknya ya sekaligus mungkin menambahkan Pak Iyan titipan nanti rekamannya akan dipublikasikan di Youtube APIK beberapa hari ke depan jadi nanti bisa diskusi lebih jauh kalau teman-teman yang belum melihat juga bisa diajak menonton terima kasih jadi ya saya pamit dulu nih ya terima kasih Mas Ian Pak Iyan Pak Iyan Mas Ivan terima kasih semuanya terima kasih terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum